Ya, mendekati Hari Raya Idul Fitri ini pasar Tanah Abang Jakarta semakin ramai dikunjungi pembeli. Banyak warga mencari baju lebaran setelah mendapatkan tunjangan Hari Raya. Kepadatan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat sudah mulai terlihat sejak di depan pasar. Arus lalu lintas yang biasanya sudah padat semakin macet menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak warga mengunjungi pasar Tanah Abang untuk berbelanja. Mereka rela berdesakan untuk mencari baju koko, gamis hingga hijab setelah mendapatkan uang tunjangan Hari Raya. Ya, soalnya THR-nya baru cair Pak. Apa aja yang dicari di pasar Tanah Abang? Paling utama sih biasanya sih kayak baju gamis ya Pak ya, untuk baju koko, itu yang untuk dipas di hari Raya. Ya, sisanya kayak gini, ini paling. Banyak penjumlah pembeli membuat omset pedagang naik 50 sampai 80 persen. Pasar Tanah Abang diperkirakan semakin padat pada akhir pekan ini atau saat semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.